Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan Salam sehat dan salam bahagia untuk kita sebuah Yang terhormat, pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Prof. Nizam Yang kami hormati, Direktur Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Prof. Enva Isyuaib Yang kami hormati, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1-16 Yang kami hormati, Pimpinan Perguruan Tinggi Yang kami hormati, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Serta para hadirin, Insan Dikti yang telah bergabung pada live streaming melalui kanal Youtube Ditjen Dikti Ristek Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang Pada acara Peluncuran Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 Puji dan syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa Karena dengan diperkenankannya kita dapat berkumpul secara daring Untuk bersama-sama menyaksikan Peluncuran Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 Perkenalkan Bapak Ibu, saya Cahyapat Masari selaku Master of Ceremony pada acara pagi hari ini Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Melalui Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Dalam mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Sebagai bagian dari Tridharma Perguran Tinggi Guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan Bapak Ibu hadirin untuk mengawali acara, mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Para hadirin dimohon mengambil sikap sempurna Indonesia Raya Terima kasih. 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 berarti rasional apa-apa yang harus kita lanjutkan dalam konteks portofilger di RTPM. Di RTPM sesuai dengan namanya, tuksi kami ada tiga aspek yang bisa kami definisikan. Pertama terkait dengan riset. Riset adalah keharusan bagi seorang pengetahuan akademik, utama adalah dosen di Pertuan Tiga. Karena dengan riset kita bereksplorasi, kita bereksplorasi untuk menggali ilmu sehingga kita akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Dan pengetahuan-pengetahuan baru tentu saja akan bermanfaat kembali bagi masyarakat akademik maupun menjawab berbagai pertantangan yang ada di masyarakat. Sehingga kalau terkait riset, riset adalah kegiatan eksplorasi untuk menggali data, menggali memahami fenomena. Baik itu yang sebelum ada maupun yang tersebutnya. Sehingga mengkonfirmasinya apakah benar, apakah salah, terfaktor atau tidak. Sehingga kekuatan dari riset kita adalah menghasilkan dari hasil eksplorasi yang bersifat evidence-based. Sehingga kualitas dari riset itu ditentukan seberapa baru eksplorasi kita lakukan, seberapa baru suatu produk riset, seberapa baru fakta yang dihasilkan di produk riset tadi bisa dipahami oleh masyarakat. Semakin baru fakta yang kita hasilkan dari proses riset, maka semakin tinggi kualitas dari riset tadi. Oleh karena itu, bagaimana kualitas bisa kita ukur? Pertama, kita ukur dari bagaimana kebaruan dari eksplorasi yang dilakukan. Nah, kebaruan ini akan menghasilkan pengetahuan baru. Akan menghasilkan know-how baru. Nah, sehingga know-how baru ini akan bagaimana besar. Pada akhirnya, dia akan memberikan relevansi, memberikan kemanfaatan, dan pada akhirnya memberikan dampak pada masyarakat. Sehingga riset yang baik akan menghasilkan pengetahuan yang relevan, pengetahuan yang baru. Kebaruan tadi lah yang kita kenal dengan apa itu. Kebaruan baik dalam lingkungan nasional maupun lingkungan internasional. Semakin besar nilai kebaruannya, semakin baru sesuatu yang kita lakukan, maka semakin tinggi kualitas risetnya tadi. Kalau sesuatu yang baru, kalau kita komunikasikan kepada peer, saintis yang lainnya, maka itu akan menjadi rujukan untuk melakukan langkah-langkah riset selanjutnya. Apabila hal yang kita sampaikan adalah sesuatu yang baru, mentuh, ini akan menjadi rujukan baru bagi riset selanjutnya. Maka ini yang kita sebut dengan relevansi. Maka kebaruan tadi akan diwujudkan, akan diimplement, akan di, apa namanya, akan diekspresikan dengan bagi riset yang banyak. Apa hasil riset yang kita sampaikan tadi, disitasi oleh riset yang lainnya. Maka kualitas riset berikutnya, sampai publikasi yang lanjut apa, berapa besar publikasi kita disitir atau disitasi oleh riset-riset yang lainnya. Dengan tingginya risetasi, maka itu menunjukkan mutu dan deputasi riset yang kita hasilkan. Selanjutnya, kita harapkan bahwa riset tidak berhenti sampai di situ untuk menghasilkan publikasi semata, lalu disitasi. Seharusnya dengan menghasilkan riset tadi, dilanjutkan dengan menghasilkan impak. Impak baik bagi masyarakat akademik, maupun impak bagi masyarakat secara luas. Impak riset bagi masyarakat akademik adalah memperkaya pengetahuan, sehingga akan memperkaya proses belajar-mengajar, akan memperkaya kurikulum demikian seterusnya. Di sisi lain, impak yang bagi masyarakat secara luas adalah bisa menawarkan solusi-solusi dari temuan-temuan eksplorasi tadi, sehingga kita lanjutkan menjadi selanjutnya. Selanjutnya teknologi, apa yang kami pahami sebagai teknologi di sini adalah yang sebagian dari hasil riset tadi, kalau dilanjutkan bisa sebagai problem solving untuk menghasilkan solusi bagi masyarakat, dan kalau solusi ini bisa terbukti, maka direplikasi, diproduksi secara banyak, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Makanya kita tersebut dengan teknologi. Jadi pada dasarnya, teknologi adalah produk riset yang bisa menghasilkan manfaat secara luas bagi masyarakat. Bisa berbentuk soft teknologi maupun hard teknologi. Jadi teknologi tidak semata-mata alat, devising, tetapi juga ada metodologi. Ada soft teknologi yang sekarang lebih banyak berkembang. Apalagi sekarang dunia-nya dunia digital, maka di dalamnya akan banyak. Bagaimana soft teknologi tadi, metodologi yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan mengatasi masalah di masyarakat. Sehingga teknologi akan hanya bisa kita hasilkan melalui proses riset yang baik. Maka riset adalah produk dari teknologi dan riset ini pada ujungnya harus memiliki nilai-nilai kemanfaatan yang kena kenal dengan valuasi. Dengan nilai kemanfaatnya tadi, makanya harus kita kembalikan kepada masyarakat yang kita kenal dengan organisasi. Organisasi dapat bersifat komersial yang kita perbanyak secara maksal dan ini perlu mitra dari industri untuk bagaimana mentransformasikan produk karya riset kita, teknologi yang terbukti tadi, menjadi produk yang bisa diproduksi secara maksal dan dideleverkan kepada masyarakat. Di sisi lain, ada bagian-bagian riset atau teknologi yang dihasilkan dari proses riset tidak bisa diproduksi secara maksal, tapi secara spesifik dibutuhkan oleh masyarakat. Maka produk-produk teknologi yang demikian, kita hindrisasi dalam proses atau dalam konser diseminasi pengambil kepada masyarakat sehingga teknologi yang dihasilkan oleh kampus secara spesifik bisa menyelesaikan suatu permasalahan di masyarakat di lokasi tertentu, di tempat tertentu, untuk problem tertentu, sehingga masyarakat akan mendapatkan manfaat dari produk-produk riset terlepas oleh kampus. Dan yang ketiga, portfolio kami adalah pengambil kepada masyarakat, tentu pengambil kepada masyarakat disini maknanya adalah bagaimana produk-produk riset di kampus tadi yang menghasilkan solusi dapat diimplementasikan di masyarakat. Sehingga produk-produk masyarakat yang akan kita jalankan adalah bagaimana mengimplementasikan hasil-hasil riset di perguan tinggi sehingga bermanfaat pada masyarakat sesuai dengan konteks kebutuhannya, konteks problematika, konteks potensi yang mau diangkat. Lalu pengambil kepada masyarakat perlu telah memperhatikan stakeholder engagement-nya. Berapa banyak masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat dari apa maka hasil riset yang kita bawa kepada mereka. Seberapa luas masyarakat bisa ingin di dalamnya. Tentu produk riset yang baik, pengambil masyarakat yang baik, tentu dia akan bisa dinikmati oleh semakin banyak masyarakat. Lalu yang ketiga, tentu setiap tempat memiliki potensi, memiliki kebutuhan, memiliki spesifikasi yang berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Boleh jadi secara jenis, suatu teknologi bisa menyelesaikan masalah dalam aspek tertentu, tapi pada tempat yang berbeda, karena kondisi situasional yang berbeda, tentu perlu pendekatan yang berbeda, perlu penyesuaian yang berbeda. Maka produk-produk yang berdasarkan harus membasis pada lokusnya dengan pendekatan lokus, jadi pendekatan problem di tempat tertentu, bukan sebaliknya, bukan teknologi yang dimiliki oleh kampus, kita perasakan terima oleh masyarakat. Jadi pendekatan harus dibalik, jadi lokasi tertentu, dengan kondisi tertentu, dengan potensi tertentu, kebuahan tertentu, maka researcher, peneliti, kaum akademis harus mampu menjawab, memberikan solusi kepada mereka. Maka pengambil kepada masyarakat berbasis lokus, lalu yang keempat harus terfokus. Tidak hit and run, tidak sporadic. Tahun ini ada, lalu besok tidak ada. Kita harapan harus fokus, relevan dengan konteks yang ada, kalau problem apa yang akan diselesaikan, boleh jadi perlu waktu setahun, boleh jadi dua tahun, boleh jadi tiga tahun. Tentunya harus kita lakukan secara sistemik, sistematik, lalu skema-skema akan menyesuaikan. Nah, program pengambil kepada masyarakat di TKTPM sejak tahun lalu, memungkinkan kegiatan tadi dalam dengan nominal yang relatif besar, dan juga bisa dilakukan sampai dengan satu, dua tahun, dan kita juga ada kolaborasi, engagement dengan stakeholder yang lain. Oleh karena itu, kegiatan pengambil kepada masyarakat terus dilakukan setelah kolaboratif, tidak sporadis. Dan tol ukurnya seperti apa? Tentu tol ukur paling utama dalam setiap pengambil kepada masyarakat harus ada secara nyata, ilmu, pengetahuan, teknologi apa yang dihadirkan oleh kampus kepada masyarakat sebagai solusinya. Jadi bisa membawa pengetahuan, bisa membawa teknologi, bisa membawa inovasi untuk memberikan solusi kepada permasalahan masyarakat di sekitarnya. Sehingga delivery akan menjadi poin penilaian penting, tol ukur penting, kesusiaan program kampus kepada masyarakat. Lalu kedua, setelah apa yang dibawa, seberapa banyak partisipasi masyarakat untuk bisa menikmati atau bisa menerima teknologi ilmu pengetahuan yang kita bawa ke masyarakat. Masyarakat akan menerima, akan berpartisipasi dengan kegiatan kita apabila akan fungsi, dengan kebutuhan, dengan konteks problem mereka. Oleh karena itu, tol ukur yang kedua adalah bagaimana kita melihat, menilai seberapa banyak masyarakat ingin, seberapa banyak masyarakat terlibat, seberapa banyak masyarakat menerima dari kegiatan kita untuk membuat ilmu teknologi dan solusi untuk menyelesaikan berbagai problematika ketiga. Dan pada akhirnya, apabila mereka berpartisipasi, tidak berhenti pada partisipasi kegiatannya saja, tapi mereka bisa merasakan manfaat, bisa mengaplikasikannya setelah kita tidak ada di sana lagi. Nah, sehingga dengan mengaplikasikan tadi kan, ilmu pengetahuan yang kita bawa kepada masyarakat, maka akan terjadi impak, terjadi perubahan pada masyarakat tadi. Akan perubahan tadi prioritas masyarakat. Dan kita harapkan problem pengetahuan pada masyarakat yang kita ukur pada level seperti ini ya, membawa impact teknologi kepada masyarakat yang berikan solusi kepada mereka, lalu bagaimana partisipasi masyarakat dalam pergiatan kita, lalu berikutnya akan kita ukur bagaimana impaknya. Impak tentunya tidak jangka pendek, bisa setahun, bisa dua tahun, bisa tiga tahun, dan seterusnya. Oleh karena itu, kegiatan penganggapan masyarakat, kami desainnya, ada yang bersifat tadi kan, lokal untuk pemula, tapi juga sebagian besar kita sifat untuk kolaboratif dan dia berkelanjutan. Dia bisa setahun, dua tahun, tiga tahun, dan bisa mengikuti partisipasi dari multi-stakeholder. Nah, sebagaimana kita ketahui untuk menjalankan, tadi kan, gagasan-gagasan seperti tadi, ini transformasi yang sudah kita lakukan, ya, Menteri Bapak sekalian sudah merasakan setahun yang lalu, ya, tentu banyak hal kekurangan, terus akan kita perbaiki, ada lima hal yang kita lakukan dalam transformasi dunia. Kegiatan DRTPM, pertama, dalam memperbaiki sistem informasi yang terintegrasi, sehingga dari situ kita memiliki sistem informasi, trajectory, profiling, data-data kegiatan penelitian kita, dan seterusnya, secara sistematis, dan secara terintegrasi. dari situlah menjadi dasar kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan kita, yaitu penelitian, pengabdian, pemindahan akli, dan seterusnya. Ya, sistem informasi, sebagaimana kita ketahui, kita sudah menintegrasikan sistem informasi, sistem tata kelola, ya, aplikasi-aplikasi yang ada di DRTPM, artifikasi yang banyaknya tadi, kita sederhanakan, saling terintegrasi, saling terinterkoneksi, inter-applibiliti ya, kita punya SINTA, SINTA saat ini adalah menjadi ukuran untuk bagaimana total performa, total kinerja dari peneliti-peneliti kita, dan juga institusinya. Jadi dengan SINTA Matrix, dengan 66 meter di dalamnya, kita mengetahui bagaimana profil, bagaimana transjektori dari seorang peneliti mengambil institusinya. Lalu dari SINTA ini menjadi dasar data kita ya, bagaimana profil dari institusi dan orang tadi, maka kegiatan-kegiatan apa yang melepat, yang juga sesuai dengan posisi dan proporsinya. Maka kita punya BIMA, BIMA adalah warung yang untuk integrasi berbagai pelayanan yang ada di DRTPM. Lalu berikutnya yang sedang kita develop adalah bagaimana kita melihat produk-produk kegiatan riset yang dilakukan oleh peneliti-peneliti kita. Kita sedang men-develop atau yang selama ini tersebut di berbagai aplikasi, akan kita satukan di e-katalog, sehingga dengan e-katalog tadi kita katalogisasi produk-produk riset kita secara sistematis, traceable, dan bisa dinikmati oleh setegundal sesuai dengan relevansi dan otoritasnya. Dan semua sistemnya terintegrasi, dan insya Allah sistem yang ada di DRTPM siap untuk interoperabilitas dan juga terkoneksi dengan sistem lain, di direkturat lain ya, dengan PDDT sudah terkoneksi, nanti insya Allah dengan sistem yang lain ya, dengan sistem di kelembagaan, di sebagian seterusnya. Demikian pula, akan terintegrasi, terkoneksi dengan sistematis yang terkait dengan riset di kementerian atau KL lainnya. Dengan BRIN, dengan LPDP, dengan DGKI, saat ini sedang kita develop bersama, dan nanti pada akhirnya kita harapkan sistemnya akan terbangun, terkoneksi, dan memiliki platform yang sama, platform standar yang sama dari mulai level kampus. Jadi data itu sudah memilih kampus, maka operasional transaksi data terjadi di kampus, dan dari kampus tadi, maka manajemen yang bisa di-cascading, PLL DGKI, dan pada akhirnya kami di kementerian hanya menarik data yang ada di bawah, dan setiap data hanya ada satu entry, ada satu sistem di dalamnya, dan masing-masing sistem akan saling terkaitan sama lainnya. Ini sudah mulai kita jalankan, utama di sisi yang ada di DRTPM, Alhamdulillah, Sinta terkait dengan PDDT, Sinta terkait dengan berbagai resource research yang ada di luar kementerian, lalu BIMA terkait dengan Sinta, dan demikian seterusnya. Ini katalog yang sudah kita bangun, ya insya Allah katalog ini akan dengan mudah menjadi search engine kita, menjadi sumber informasi untuk menunjukkan apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh para researcher kita. Bindikan para researcher akan dengan mudah bisa mencari mitranya yang sudah melakukan kegiatan research di institusi mata, yang pada level mana research dilakukan. Ini kita menyatukan berbagai informasi, produk research yang tersebar di berbagai aplikasi, dan ini kita satukan, kita lakukan main mapping, sehingga kita bisa dengan mudah men-trace dengan berbagai level keywording dan traceability-nya. Alhamdulillah, tahun ini seri pertama untuk topik riset pangan, kesehatan, dan obat yang didanian oleh DMPTN. DMPTN sudah kita katalogisasi, saat ini akan di-trace lagi untuk topik-topik yang lain. Tahun 2022 kira-kira kita punya 9000 data, nanti kita tarik ke belakang, data-data sebelumnya, dan harapannya untuk data-data ke depannya sudah mengikuti template ini. Jadi katalog riset ini akan diperkaya oleh produk-produk riset kita sepanjang tahunnya dengan mengikuti kaedah template ini. Ini kan Ibu Bapak sekalian ini contoh katalog riset Alhamdulillah sudah dirilis, baik dalam bentuk fisik kemarin, dan ini bisa diakses oleh siapapun insan akademik melalui laman Bima kita. Ibu Bapak sekalian, kita masuk kepada bagaimana kegiatan yang kita rencanakan untuk tahun 2024. Yang pertama, untuk tahun 2024 ini kita akan menyatukan panduan dalam satu buku yang sebelumnya ada dua buku dalam satu persatuan, yaitu panduan tentang pengusulan dan panduan tentang pengelolaan pada prinsip-prinsip sebelumnya. Dan tahun 2024 ini kita satukan. Ini hanya perlu satu buku panduan yang ini tersedia di laman Bina, bisa diakses, bisa dipelajari, dan kami harapkan Bapak sekalian bisa membuka mempelajarinya sebelum nanti menghasilkan submission aplikasi proposal ke aplikasi Bima. Lalu bagaimana mekanisme tidak berubah seperti tahun sebelumnya, jadi siapa-siapa yang bisa aplikasi Bima adalah berdasarkan traceability dan eligibility program-program sebelumnya. Jadi berdasarkan dari sintametrix, baik itu sintametrix dari autor personalnya maupun institusinya, ini menjadi basis kita untuk eligibility skema-skema apa yang bisa diikuti di Bima. Kewaratannya apa? Seperti yang kita tahu, bahwa harusnya riset dilakukan secara berpelajar secara sistemik, lalu ada tahapan-tahapan riset sesuai dengan kapasitas masing-masingnya. Jadi kita masih mengikuti ini sesuai dengan skor disintah, makanya menjadi basis skema-skema apa yang bisa didapatkan. Ini skor disintah saya pikir bagaimana sudah pahaminya, ada 66 parameter yang dari sini untuk membutuhkan kualifikasi dari institusinya, lalu juga demikian pulang dari autornya, dari peneliti, kita punya skor dari kualifikasi akademiknya, dari kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan, output yang pernah dilakukan, hasil riset impact-nya, dan itu akan menjadi satu poin yang kita sebut dengan asintametrix. Nah ini Bapak sekalian, sebagaimana ketahui, kita sudah mengeluarkan penambahnya pengumuman plastilisasi perguan tinggi, saat ini ada 1.961 perguan tinggi yang sudah memiliki ID Sinta, perguan tinggi akademik. Masih ada beberapa yang belum ya, kalau kita lihat jumlah yang terdata dipredikti, 2.100 kira-kira yang masuk di Sinta, baru 1.900 sekian, jadi masih ada kira-kira 150-an perguan tinggi yang belum memasukkan ID Sintanya, terdapat dalam Sinta. Ini skema saat ini yang berkualifikasi mandiri ada 47, utama 194, madia 277, peratama 45, dan pindaan 1018. Dari sinilah skema-skema yang ada, ada yang bersifat afirmatif, enambing, untuk mereka yang pada klaster di bawah, yang belum memiliki pengalaman, belum memiliki kesempatan, akan kita beli skema khusus yang bersifat mengafirmasi, supaya bisa menisi polo-pulunya, ada bersifat penugasan, kompetifikasi, dan seterusnya. BIMA, ini ada 6, ada 8, alur dalam BIMA, ketiga bandar berubah-ubah, lalu keterlibatan BIMA juga melibatkan stakeholder, mulai dari dosen, kepemimpinan kampus, ada reviewer, dari peer kita, dari kolega kita, untuk memoderasi proposta-proposta kita, agar sesuai dengan aturan, agar sesuai dengan skema, lalu dari TPM, dan juga kita libatkan RLDT, seharusnya RLDT akan terlibat di dalamnya untuk melihat bagaimana profil, bagaimana kinerja, dan bagaimana elevanisi riset di daerah masing-masing. Dan kita harapkan ke depannya riset bisa direcanakan dari bawah, sesuai dengan kepentingan di daerah masing-masing, potensi daerah masing-masing, ini bisa diangkat menjadi topik riset, dan seterusnya. Jadi sehingga ini prosesnya, ada dosen, ada kepala LPPM, dan seterusnya. Program-program yang ada, fokusnya tetap belum berubah dari tahun-tahun sebelumnya, ada 5 kultus riset yang terkait dengan pendekat tadi, ada green economy, green economy, digital economy, tourism, health independence, dengan 9 yang akan kita peluas. Jadi tahun ini, sosial humana kita peluas menjadi 4 sub-tematik, ada kekuruan, kependidikan, keajamaan, lalu yang kedua, ada sosial, apa ekonomi, manajemen bisnis, ada seni, sastra budaya, ada hubung, tersawat, dan sebagainya. Bidang riset lainnya juga akan kita bagi dalam beberapa subtopik, seperti ICD, ada kebencanaan, dan sebagainya. Kalau kita lihat potret tahun lalu, ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi masih banyak pengguan tinggi yang belum berpartisipasi untuk menyampaikan proposal. Jadi mana mungkin akan mendapatkan skema pendanaan kalau proposal pun belum pernah mengajukannya. Jadi masih sangat banyak di daerah tertentu, kira-kiranya masih ada pengguan tinggi yang belum pernah melakukan proposal, atau menyampaikan proposal, itu adalah, yang merah, itu adalah jumlah pengguan tinggi di lokasi, di wilayah tertentu, yang bersangkutan, berdasarkan reality, yang berwarna kuning, yang berpartisipasi, artinya minimal satu proposal pernah disubmit, yang biru, yang didapatkan, itu ya. Jadi masih ada gap di dalamnya. tahun ini ada program-program afirmasi yang lebih besar, ini sebarannya, jadi kualitas dari proposal bisa ditunjukkan dari sini, jadi masing-masing provinsi, itu angka, ada tiga angka di dalamnya, angka yang paling kiri, itu menunjukkan jumlah proposal yang masuk per provinsi, yang di tengah itu adalah jumlah yang lolos, dan itu adalah dalam pulung adalah presentasi yang lolosnya, yang lolos dibandingkan jumlah yang masuk, dan itu nilai yang terdistribusi di provinsi masing-masing. Kalau kita lihat tahun lalu itu, yang secara proporsi paling tinggi adalah Papua, walaupun jumlahnya sedikit, karena jumlahnya sedikit ya, jadi ada 33 proposal yang lolos dari 120 yang diajukan, jadi 28. Kenapa demikian? Kita tadi ada kegiatan-kegiatan atau skema-skema yang bersifat afirmatif. Ini dana yang tersebar di masing-masing LLDP, yang alhamdulillah semaksimal mungkin yang kita akan distribusikan secara proporsional sesuai dengan kualifikasi. sesuai dengan kualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masingnya. Baik, secara umum, bagaimana highlight program penelitian, tentu program ini hanya diperuntukkan untuk dosen. Jadi LLDP hanya bisa mengalokasikan skema riset yang bertanggung jawab melalui dosen, dan itu adalah dosen dari penguat tinggi tertentu. Jadi dosen apa? Kalau aku dosen, memilih keterdaftar sebagai dosen nasional yang ada di pendidikti. Jadi harus memiliki NIDN atau NIDK. Sebagai anggota, boleh melibatkan mahasiswa. Bahkan boleh melibatkan peneliti lain di luar kementerian, bahkan masyarakat umum, ataupun mitra-mitra di luar. Jadi kalau anggota, boleh siapa saja yang ditambah. Kecuali skema tertentu yang mewajibkan beberapa dosen harus berkolaborasi. Kuota pendanaan tidak berubah seperti tahun lalu. Ini untuk distribusi, dan untuk tadikan asas kepatutan dan kelayakannya. Jadi setiap dosen, setiap peneliti, hanya kita beri kesempatan dua maksimal, baik sebagai ketua dengan anggota atau dua anggota. Khusus bagi yang memiliki mahasiswa pasar jana, ada afirmasi khusus, karena tadi pendidikan dana tadi untuk mahasiswanya, tentu diatasan maka dosennya. Jadi ada tambahan khusus. Dan mulai tahun ini kita akan buka juga ada kuota khusus untuk skema katalis. Ada setiap penunggasan dengan topik tertentu berbasis track record, maka ini akan kita afirmasi dalam skema yang tersebut, skema katalis yang nanti akan di mahasis kemudian. Lalu pertanggung jawaban penelitian dan seterusnya. Dan yang penting nomor empat ini D, poin D, mohon Ibu bawa sekalian kolega di Perguan Tinggi, kami harapkan Perguan Tinggi juga ikut men-support kegiatan penelitian dari dosen-dosennya dengan cara bagaimana menyiapkan dana pengelolaan penelitian. Jadi bagaimana monat internal, bagaimana kita bisa men-support dengan fase-fase internal yang mungkin tidak terwadahi dalam skema riset yang ada. Jadi keterbatasan dana yang harapan kerjasama untuk sama-sama bagaimana meningkatkan reputasi dan portfolio dosen-dosen kita di kampus masing-masing. Ya, karena demikian, termasuk untuk yang klaster mandiri, di dalamnya nanti akan ada review internal. Jadi kita beli kenelolaan untuk klaster mandiri, review internal untuk ikut mereview dan juga ikut memonat. Dan ini kita butuh kerjasamanya dari pimpinan kampus masing-masing. Nah, tahun ini ada perubahan yang cukup mendasar dalam konteks bagaimana proses sistem pembiayaannya. Ya, ini yang membuat kita tahun ini mundur sejak satu bulan karena di akhir tahun kemarin ada perubahan dari sistem keuangan untuk riset yang sebelumnya ada positif dan negatifnya. Sebelumnya pengeluaran riset tadi harus kita detailkan keluaran per pengeluaran. Kalau saat ini mulai tahun 2024 yang kita kenal riset berbasis luaran. Jadi pembiayaan itu adalah dengan target untuk menghasilkan luaran tertentu. Ini luaran riset berupa apa? Berupa karya intelektual, berupa patent, berupa produk prototype, berapa harga? Nanti reviewer akan mereview. Dengan harga tersebut kita tagih luarannya. Selama luarannya belum tercapai maka kita anggap belum selesai proyek tadi. Jadi luaran dengan SPK seperti ini mungkin nanti akan diberikan selalu lebih detail pada saat sosialisasi. target luarannya tetap seperti yang sebelum-sebelumnya dalam konteks jurnal bereputasi nasional. Apa yang bereputasi nasional? Itu jurnal nasional. Sesuai dengan skemanya kita memiliki indeksasi SINTA 1-6. Sesuai dengan skemanya nanti akan kita lihat di situ. Ada yang bereputasi internasional tentu saja mengikuti indeksasi internasional. Termasuk beberapa SINTA kita sudah masuk dalam indeksasi internasional. Ada berbentuk modal peruang-peruang sebagainya. Dan satu lagi kami harapkan dalam setiap luaran research masing-masing researcher di samping laporan dan kewajiban luaran tadi bisa membuat template seperti ini yang tujuannya apa untuk kita kompilasi dalam IKTOW. Sebelum ini kami coba mendevelop template ini dari data yang sudah berjalan tahun-tahun sebelumnya untuk tahun ke depannya masing-masing researcher bisa membuat satu lembar seperti ini yang memberikan informasi secara tentang research-nya. Dari perbuatan tinggi mana skema penelitian apa berapa dananya siapa penelitiannya penjelasan singkatnya bagaimana luarannya bagaimana next step-nya sehingga ini menjadi media komunikasi yang kita sebut dengan IKTOW tadi. Dengan template ini nanti dengan mudah kami akan terus bahwa IKTOW itu adalah living data setiap tahun dari setiap yang berjalan akan memperkaya IKTOW tadi. Dan IKTOW bisa dilihat oleh siapapun di sumur tanah air ini dan juga stakeholder yang lainnya. Sehingga dengan mudah bisa visibility dari kegiatan riset dari teman-teman sekalian. Jadi saya berharap masing-masing researcher keluarannya bisa menyediakan bisa mengeluarkan dengan template ini nanti template akan kami berikan apa-apanya yang perlu dibuat di dalamnya dan nanti akan kita masukkan dalam IKTOW yang terus akan bertambah setiap tahunnya. Skema baru yang ada tahun 2024 Alhamdulillah tahun ini kita ada tambahan budget dari skema yang regular ada peningkatan kira-kira 30% dan juga ada skema baru nanti akan ada support dari LPDP dan itu akan kita alokasikan secara proporsional dan ada beberapa skema baru untuk meningkatkan kualitas dan juga distribusi kesempatan untuk kegiatan negara besok kita. Yang baru tahun ini kita akan lebih banyak skema-skema afirmatif terutama bagi dosen pemula di daerah tertentu yang selama ini sulit untuk bersaing dengan daerah yang lainnya. Tentu saja di daerah yang kita afirmasi bukan berarti proposal apa adanya tapi tetap harus memenuhi kualitas minimal suatu karya akademik. Oleh karena itu ada kualifikasi minimal yang harus dipenuhi apabila belum mencapai ke situ nanti akan kami setiakan program-program yang bersebut mentoring coaching agar bisa mengiris proposal dengan baik agar bisa menyusun dengan karya dengan baik. Nah sehingga yang selama ini tidak pernah mengirim proposal jadi mampu mengirim proposal. Yang selama ini mengirim proposal tidak pernah lolosan yang akan kita dampingi, kita mentor. Bagaimana supaya bisa memenuhi proposal yang baik? Nanti akan ada bagaimana kualifikasi minimal yang tertentukan akan kita afirmasi sebarang-sebarang. Tujuannya apa? Skema afirmasi ini adalah skema untuk meningkatkan kemampuan dosen pemula. Ada kualifikasi dosen pemula berdasarkan fungsional berdasarkan usia berdasarkan track record risetnya dari Sintascom. Juga terutama untuk dosen-dosen yang berlokasi daerah prioritas. Jadi dosen pemula di daerah prioritas juga akan kita ada program-program afirmasi. Lalu penelitian berorientasi pada penyelesaian isu-isu yang ada di daerah prioritas. Dan ini juga kami berharap teman-teman di masing-masing wilayah dan juga bisa berdasarkan dengan bagaimana mengangkat isu-isu prioritas yang perlu dilakukan riset dan perlu dilakukan intervensi perguruan tinggi. Di satu sisi masyarakat menunggu keajaran perguruan tinggi di sisi lain menjadi objek menarik menjadi topik menarik sebagai untuk di-research oleh teman-teman akademik di daerah yang bisa akutan. Jadi ada riset yang terkait dengan tadi kan isu-isu tertentu di daerah prioritas yang bisa akan kami afirmasi lalu ada kuota pendangan khusus untuk ini. Yang kedua skema baru ada skema kolaborasi penelitian strategis. Ini memang penelitian kolaborasi yang melibatkan beberapa peneliti dari perguruan tinggi yang berbeda. Berbeda bisa berbeda wilayah berbeda tandakan kluster bisa sama kluster tapi berbeda tandakan core of keilmuannya. Sehingga penelitian ini dalam bentuk konsursium yang terdiri sekurang-kurangnya tiga atau sampai empat orang tim peneliti dari perguruan tinggi yang berbeda. Tentu boleh lebih kalau melibatkan teman-teman dari instansi dari lembaga riset atau dari industri bisa jadi teman-teman dari luar ini. Tentunya tujuannya adalah mengembangkan jejaring kolaborasi antara perguruan tinggi dengan peta penelitian dengan topik yang sama diharapkan dapat mengangkat kolaborasi ini di sekitar nasional. Jadi untuk kolaborasi ini berdasarkan track record riset kita di bidang apa bidang kita apa mengajukan apa berkolaborasi dengan siapa. Sehingga ini kita harapkan meningkatkan kualitas meningkatkan kolaborasi termasuk mendorong riset-riset agar terus ke sisi hilir. Karena semakin tinggi TKT riset perlu kolaborasi di dalam. Tidak mungkin riset yang siap untuk dihidrisasi hanya dilakukan oleh teman-teman dari monodisiplin. Perlu kolaborasi berbagai disiplin. Lalu pendanaan diberikan ke masing-masing peneliti dalam konfersium. Jadi kalau melipatkan 3 orang 4 orang masing-masing core competensinya apa? Apa yang dikerjakan? Sehingga ada tema besarnya lalu berpikir sesuai dengan bidang keahliannya untuk tujuan yang besar. Sehingga proposal bisa pendanaan bisa diberikan di masing-masing peneliti sesuai dengan kebutuhannya sesuai dengan perannya dalam kolaborasi tadi dalam skema kolaborasi bersama-sama. Sifatnya tematik nanti akan kami tentukan ada tematik pangan, ada tematik kesehatan, ada tematik kebencanaan, ada tematik asident, seterusnya. Skema ini bisa kita danai melalui skema-skema anti-OPTN dan juga kita berkolaborasi dengan skema-skema dari LPDB. Saya kira itu bapak sekalian dan ini akan dibuka tahun 2024 penelitian dasar itu ada tidak berubah dengan tahun lalu ada tambahan dua penelitian yang terdiri dengan afirmasi prioritas lalu penelitian kerjasama penelitian tetapan dan penelitian kerjasama luar negeri yang akan tetap kita buka. Skema yang tetap seperti ini TKT 1-9 penelitian dasar 1-3 terapan 4-6 pengembangan 7-8 dan ingat keywordnya itu penelitian dasar adalah know-how maka output utama yang kita harapkan publikasi terapan adalah membuktikan konsep terapannya membuktikan solusi harapannya mereka-mereka masuk ke penelitian terapan sudah menyelesaikan know-how tadi dari know-how tadi mana yang bisa menjadi potensi problem solving selanjutnya menjadi penelitian terapan kalau penelitian terapan harusnya membuktikan solusi tadi kalau solusi terbukti bisa kita klaim untuk HKI kalau sudah mendapatkan HKI baru kita kembangkan untuk pengembangan kolaborasi dengan industri kolaborasi dengan mitra lain untuk menghasilkan inovasi atau produk-produk inovasi baik melalui komersialisasi maupun digitalisasi dan untuk pengembangan kita punya skema-skema khusus saat ini kita punya skema KDRK dan matching fund maka BIPTL dari DATPM kita akan fokus di penelitian dasar dan terapan untuk pengembangan harapan akan kita dorong memperkuat produk-produk terapan nanti yang bisa kita dorong bisa diindivisasi maupun skema-skema KDRK maupun matching fund ini bisa dilihat detailnya pada sosialisasi penelitian-penelitian mana kita wajibkan untuk kolaborasi mana yang bisa memungkinkan kolaborasi tapi secara umum kita dorong semakin besar semakin ada komitmen untuk berkolaborasi itu melewakan kredit point untuk bisa kita support selanjutnya pengambilan kepada masyarakat ini di tahun lalu jumlah yang didanai sebuahnya ini kira-kira ada hampir 2000 dengan tahap kedua tahap yang ini tahap pertama kurang dari 900 nah berita baiknya tahun ini juga skema pengabdian akan terus kita tingkatkan ya kira-kira meningkat dibandingkan tahun lalu tahun ini ada peningkatan kira-kira 25% dari bahkan lebih ya 80-90% dibandingkan dengan tahun yang lalu jadi hampir dua kali lipat dana untuk pengambil kepada masyarakat dan skema-skemanya adalah kita harapkan skema yang solusi bagi masyarakat ada tahap afirmasi seperti tahun lalu yang kita lihat di daerah tertentu yang seharusnya kampus bisa hadir untuk memberikan solusi kepada masyarakat tapi disana belum ada kualitas yang kami nilai proposal yang berkualitas maka kita lakukan BIMTEK bagaimana menghasilkan proposal bagaimana menghasilkan tadikan kegiatan-kegiatan yang bisa ingit dan solusi bagi masyarakat ada kegiatan mentoring ada kegiatan coaching yang akan kita lanjutkan tahun lalu alhamdulillah terbukti sangat efektif ini dari proposal-proposal yang kurang kita anggap belum lolos dari review kita panggil kita BIMTEK dan menghasilkan seribu proposal yang lolos BIMTEK tentu dengan BIMTEK tetap harus mengikuti dari standar kualitas minimal agar lolos dalam proses review-nya ini sebarang tahun lalu alhamdulillah pengambil kepada masyarakat tersebar di 343 kota kabupaten di seluruh tanah air tahun ini target kami sekurang-kurangnya di setiap kabupaten ada satu contoh proyek pengambil kepada masyarakat yang dilakukan oleh kampus tempat jadi konsep pengambil kepada masyarakat ini yang harus di depan adalah kampus tempat kampus di wilayah setempat dan bisa berkolaborasi kampus-kampus yang di luar wilayah tersebut dalam konteks sesuai dengan skema yang ada partisipasi masih relatif rendah dan akan kita dorong terus setiap kampus untuk bisa terlibat dalam pergiatan terhadapkan masyarakat ini secara umum skemanya ada tiga skema yang bersifat pemberdayaan berbasis masyarakat lalu pemberdayaan berbasis kewirausahaan pemberdayaan berbasis kewilayahan sesuai dengan namanya maka pemberdayaan berbasis masyarakat tolong ukurnya adalah bagaimana perubahan potensi yang ada di masyarakat bagaimana tadi kan konsisten-konsisten permasalahan di masyarakat bisa diatasi contohnya masalah-masalah dasar masalah kesehatan masalah pangan masalah higienis masalah energi energi dasar dan seterusnya yang kedua kalau berbasis kewilayahan tentu tolong ukurnya adalah bagaimana perubahan perilaku potensi masyarakat jadi masyarakat yang tidak produktif menjadi masyarakat produktif sehingga tingkat tolong ukur perubahannya adalah produktifitas tentu dan dengan pola-pola kewirausahaan yang ketiga kalau berbasis kewilayahan ini kolaborasi bagaimana mengangkat potensi masalah potensi wilayah bagaimana menghadirkan solusi bagi problematika yang ada di suatu wilayah dengan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder ada yang berbasis desa ada yang berbasis wilayah yang lebih luas harapan kami tangi desa bisa antar desa kecamatan dan bisa paling luas itu bisa saya level pendapat pembelayaan berbasis wilayah kabupaten ini pelaksananya jadi pengangkat masyarakat kita harapkan berkolaborasi dengan mitra di luar kampus jadi ada pelakunya adalah kampus beberapa skema kampus harus berkolaborasi dengan kampus lainnya ya ada yang kita sebut kampus pelaksana kampus pendamping sesuai dengan tema atau skema kegiatannya sesuai dengan apa solusi yang akan diadikan kepada masyarakat tentunya harus ada mitra sasarannya tidak bersifat perorangan tapi harus kelompok masyarakat sekurang-kurang bisa kelompok tani kelompok masyarakat adat kelompok nelayan dan seterusnya bisa berbasis administratif desa dengan kecamatan dan seterusnya harus ada siapa sasarannya jadi sasaran bukan menjadi objek tapi mitra kita bermitra dengan masyarakat itu sendiri untuk melakukan kembang menghasilkan perbaikan-perbaikan yang ada di sana lalu bisa dengan pemerintah daerah atau desa bisa dengan mutra dudi csa dan seterusnya yang berubah dari tahun ini adalah ada sedikit penyesuaian dalam tata kuala penggunaan anggaran sesuai dengan namanya pengambilan masyarakat kita berharap bahwa dampak dan hal yang sampai ke masyarakat harus lebih besar dibandingkan dalam istilah saya ongkos kirimnya intinya jadi disini ada aturan secara umum terkait dengan kegiatan pengambilan masyarakat maka komponen biaya upah dan jasa maksimal 50-50% ini kita perbesar komponen yang membawa manfaat kepada masyarakat jadi hasil inovasi harus menikmati 50% yang sebelumnya 40% komponen biaya yang sebelumnya 25% menjadi 20% komponen perjalanan yang sudah tidak berubah jadi harapan kita kuantifikasi teknologi atau ilmu pengetahuan yang kita bawa ke masyarakat harus mendapatkan proporsi minimal separuh dari biaya yang diberikan dan yang diberikan sehingga dampak kepada masyarakat itu harus menjadi tujuan utama dan bisa tadikan semaksimal mungkin kegiatan kita betul-betul membawa sesuatu kepada masyarakat skema tidak banyak berubah ini skemanya seperti tahun lalu untuk pengambilan kepada masyarakat dan ini untuk skema kolaborasi ini adalah ini klasternya klaster mana boleh melakukan apa tidak berubah seperti tahun lalu ada sebagai secara umum semua klaster bisa melakukannya tetapi ada beberapa afirmasi untuk klaster-klaster pada klaster menengah ke bawah dari madia utama itu ada ada afirmasi yang binaan juga demikian dan seterusnya sehingga ada kegiatan yang tidak boleh diikuti oleh mandiri utama madia dan sebaliknya ada kegiatan tidak bisa diikuti oleh binaan tetapi untuk kolaborasi tentu terbuka yang skema kolaborasi terbuka untuk semuanya dan kalau berkolaborasi harus jelas apa peran masing-masingnya apa kontribusi masing-masingnya jadi bukan kolaborasi di atas kertas bisa kolaborasi dalam bentuk tandingan keilmuan bisa dalam pembiayaan bisa dalam sharing teknologi dan seterusnya apabila bermitra dengan perbuatan tinggi yang lain apa peran masing-masingnya apabila bermitra dengan PEMDA apa peran masing-masing dan harus bisa divaluasi di dalam sehingga jelas disitu bagaimana bagaimana titik temui kolaborasinya dan kami dari DRTPM tentunya bisa men-support teman-teman kampus dan peneliti di kampus untuk hadir di masyarakat dan kalau ada kolaborasi dengan di sosialnya tentu akan sangat baik dengan golisnya perbaikan kepada masyarakat saya kira itu Bapak sekalian itulah tadi yang bisa saya sampaikan secara umum bagaimana strategi dan biagasan-biagasan untuk kegiatan-kegiatan ke depan sebagian besar sama dengan tahun lalu ada beberapa yang perlu kita perbaiki dan untuk itu mari sama-sama kita berpartisipasi ya sama-sama berkolaborasi bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas dan reputasi kita sebagai akademisi demikian pelan institusi kita dan di sisi lain kita bisa menetapkan manfaat bagi masyarakat lebih detailnya berbagai informasi ini ada semuanya di BIMA jadi sering-seringlah teman-teman sekalian untuk berjalan dengan ke BIMA berbagai informasi yang ada di dalamnya bisa dinyat di dalamnya dan akhir kata terima kasih saya sampaikan kepada rakyat-rakyat sekalian terutama dari tim yang selama ini dengan kerja keras untuk mempersiapkan segala sesuatunya menampingi dan juga melayani teman-teman semuanya adalah kebahagiaan kami apabila kebahagiaan kami dapat sampai dan juga bermanfaat baik kita semua terima kasih untuk tim DRTPM ini Pak Lutfi Bu Erlin ada tim Panduan ini Adrian Pak Andri dan juga dari tim Tata Usaha yang terus mengawal administrasi dan keuangan Pak Hadi dan kawan-kawan dan juga para pendamping tenaga ahli ada tujuh orang dan semoga kegiatan tahun ini akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya demikian terima kasih mohon maaf pada orang-orang berkenan salam alaikum salam sehat semangat dan bahagia selalu ya saya kembalikan kembali acara baik terima kasih kepada Bapak Faesuei atas paparan arah kebijakan terkait program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tahun 2024 baiklah Bapak Ibu hadirin dengan diluncurkannya buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2024 maka terdapat informasi terbaru sebagai dasar dan acuan bagi seluruh para calon peneliti maupun pelaksana pengabdian yang akan mengusulkan proposal pada tahun 2024 ini semoga acara peluncuran panduan hari ini menjadi sumber semangat bagi kita semua agar ke depannya dapat mempersiapkan proposal terbaiknya di tahun 2024 ini sebelum menutup acara izinkan saya menyampaikan beberapa tahapan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini yang pertama sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian tahun 2024 di wilayah barat tengah dan timur yang kedua penerimaan proposal penelitian dan pengabdian tahun 2024 yang ketiga keberlanjutan program penelitian multitahun yang keempat keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat skema berbasis kewirausahaan dan kewilayahan akan dilaksanakan seminar kelayakan dan penilaian validasi luaran yang kelima pelaksanaan seminar hasil dan validasi luaran skema pemberdayaan masyarakat seluruh tahapan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diinformasikan melalui BIMA dan tentunya nanti Bapak Ibu dapat mempelajari panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2024 ini dengan mengunduh padalaman BIMA melalui bima.kemdikbud.go.id baiklah Bapak Ibu sekalian kita telah sampai di penghujung acara jangan lupa Bapak Ibu untuk menyiapkan proposal sebaik-baik mungkin pantau selalu akun BIMA untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara pada hari ini saya mewakili DRTPM memohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat hal yang kurang berkenan baiklah Bapak Ibu marilah kita tutup acara pada hari ini dengan sama-sama mengucap hamdallah Alhamdulillah Hirabil Alamin sebelum menutup izinkan saya menutupnya dengan pantun pada kesempatan kali ini siang hari makan kuaci makan bareng sama Ibu Asi cukup sekian hari ini saya ucapkan banyak terima kasih terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua selamat siang selamat melanjutkan aktivitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas terima kasih atas terima kasih atas terima kasih atas